Itu lahirnya NATO di sana, lahirnya pasukan SEMU di sana. Bandung, PBB di Bandung lahirnya. Itu berarti belum mengenal sejarah. Dengar, nanti kita buka. Kita buka, kenapa PBB itu dibindahkan ke Amerika. Dan Amerika mendapatkan tugas by security council. Bagaimana Inggris mendapatkan defense council. Bagaimana Belanda mendapatkan itu sebagai makamah internasional. Itu semua tatanan ini Indonesia perlu kita bangun dari sejarah yang besar. Dari leluhur yang besar. Karena Pak, pajajaran jangan diartikan Prabu Siliwangi adalah merupakan bagian cuma Jawa Barat. Bukan, itu adalah bagian Sunda diakui oleh tatanan bumi adalah keseluruhan bumi. Ada aturan main. Dan pada tanggal 15 Agustus 2020, sertifikasi dalam Undang-Undang Agraria Internasional telah berakhir. Maka Ratu Inggris akan berakhir di saat itu juga. Maka semuanya akan, Belanda pun berakhir. Jadi ini adalah munculnya Sunda Empire. Sebagai tatanan kita pewaris bangsa, yang saat ini bangsa Indonesia. Harus lebih besar dengan kondisi bangsa yang lalu. Ini seluruh aset-aset bumi, seluruh aset-aset yang dimiliki pada posisi oleh leluhur kita, kita teruskan. Jangan membahas tahun-tahun sejarah kecil. Bagaimana Indonesia jadi besar? Ini persoalannya. Jadi semua kerajaan itu, kerajaan Inggris, kerajaan Belanda, Semua duduk dengan Empire. Sudah Empire. Ada enam wilayah yang dibagikan. Nanti selesai itu. Ya, oke. Tahun 2021. Tahun 2000 adalah tugas patikan memimpin sebagai jalannya pemerintah. Sementara sejak pemerang dunia ketiga, 75 tahun berakhir. Pemerang dunia kedua. Kedua, itu adalah berakhir. Maka kita memasuki zaman dunia ketiga besok. Dan saya sudah nyatakan bahwa bermulai berlakunya the world revolution system. Jadi tidak boleh ada senjata berperang. Tidak ada boleh itu nuklir diledakkan. Itu harus ada yang peduli pada proses keadaan sekarang. Jangan enak-enak bebokan dengan situasi sekarang. Kenapa? Satu negara manapun, apabila dalam mengikuti sistem internasional, imperium, itu akan enak jalannya. Satu contoh punya memiliki sisi kedaulatan yang kuat. Sayang sekali Republik Indonesia kita di zaman Bung Karno, telah diplesetkan atas sejarah banyak sekali tinggalkan. Satu. Kedua, berkaitan kedaulatan Indonesia saat Bung Karno juga ditinggalkan dari PBB. Jadi PBB itu siapa sih sebenarnya? Ini nanti adalah pada posisi PBB. Ini di atasnya ada Deheri Sementin. Deheri Sementin adalah Kekaisaran Sunda. Itulah Kaisarnya ada di sana. Jadi PBB di bawah Kaisar. Di bawah Deheri Sementin. Pak Rangga di Kekaisaran Sunda ini sebagai apa? Saya Deheri Sementin sebagai Sekaris Jenderal. Saat ini ketua Deheri Sementin masih di jabat Grand Prime Minister. Siapa dia? Bung Nasri Beng. Ada di Bandung? Ada di Bandung. Dan ini teman-teman lama saya, tahun 1999 ini. Ada ya, ini ada Bung Anadogongong, teman-teman saya. Beliau profesor ya. Saat saya membentuk ABRI kembali TNI di bareng-bareng sama beliau nih. Saya penyusun GBN terakhir. Termasuk memisahkan polisi. Jaman Pak Adik Bakhtiar. Itu ada saudara saya, Dimas, Pangeran, Adik Pati. Ini teman-teman saya, kecuali Pak Polisi lah yang baru ketemu lah. Ada saudara kita itu semuanya tuh. Ini saudara kita semuanya. Jadi, perlu diketahui. Sunda Empire jangan disamakan apa yang dilakukan saudara Toto Santoso. Tapi Toto pun pernah di Sunda Empire. Siapapun boleh di Sunda Empire, tapi karena dalam posisi gini. Sunda Empire itu tidak berikut manusia. Karena adalah anggotanya seluruh negara-negara dan pemerintahan seluruh dunia. Bukan manusia. Ada pun pejabatnya dalam artian yang bekerja ada di sana. Karena mereka pada posisi sekarang, baru persiapan-persiapan sekarang kita ini. Kalau tadi bilang ada menggunakan isola, perlu diketahui itu ekip juga numpang ya tanahnya. Jadi isola itu adalah terbentuknya atas NATO di situ. NATO itu ABCD. Perlu paham itu. NATO dibangun oleh PBB atas kesempatan asam perintah. Tidak ada pemerintah yang boleh membangun pasukan atau polisi tanpa izin dari Kekaisaran Sunda Empire. Kapan itu NATO dibentuk? NATO dibentuk pada posisi setelah dari Perang Dunia Kedua tadi. Ya 45 itu. Dibentuk di sana, di tahun 45 tadi juga di sana dibentuk ya. Atas dasar tatanan ABCD. Apa itu ABCD? Amerikan. Ya. Amerika sebagai security council. Tugas dari DPR sepertinya itu. Kedua, British. British ini adalah memiliki atas perintah atas tatanan defense council. Ya untuk tentara. Dasarnya dari mana? Kali Kerawang itu dibelah. Di sini adalah tentara, eh polisi sampai Sriwijaya. Dibelah dunia itu ke sana adalah tentara. Kerawang ke sana itu kali itu. Yang kemarin dapat duit banyak. Terus ada apa yang terjadi? C, C-nya apa? Kanada sebagai negara di bawah Inggris dengan pasukan segala suatunya. Komunalnya. Sebagai pelaku pasukan-pasukannya. D, ya. D itu adalah Bandung. Sebagai diplomatik, ya. Kod diplomatik internasional. Zamannya itu dari dulu. Makanya banda indung, banda indung. Bandanya ibu. Itu harus kita buka, itu Bandung. Kalau gubernur gak tahu cerita Sunda Empire, Bandung jangan jadi gubernur sana. Kalau misalkan sejarawan tidak tahu, ataupun budayawan Sunda tidak tahu, Sunda Empire itu harus belajar lagi. Sunda itu ada beberapa pada posisi seluruh tatanan enam wilayah. Sunda Atlantik itu di Bandung sebagai daerah Atlantik tertinggi. Itu tertinggi. Jadi sesuatu yang dilantik harus di sana. Kenapa Bung Karno menggunakan pengesahan tatanan, penyerahan tanah kepada Rusia saat itu ke Asia Afrika? Supaya sah mendapatkannya tatanannya. Kenapa itu Inggris menggunakan pengesahan atas kerajaannya di Bandung, dengan membawa adalah kerajaan Jogja, dan atas setit di sana, ya di Bandung, Atlantik dilantik. Gitu loh. Jadi tentara kalau tidak dilantik di sana, tolak dunia, itu adalah tidak sah. Apa tentara kelahirannya di dunia itu tentara? SOW itu Soldat Leatherwood. Sebagai Dewan Keamanan Dunia. Jadi bukan, harus tahu sejarah ini, dari mana TNI misalkan. Ini serius. TNI, misalnya nih, TNI dasar hukum berdirinya negara, harus ada TNI, harus ada polisi. Kemudian ada juga yang memimpin. Dalam ini juga ada yang dipimpin. Itu dasarnya. Dan pengakuan internasional. TNI itu lahir dari Kenil. Sampai hari ini, punten nih, punten nih, saya mohon. Biar gajinya nanti TNI naik, saya perjuangkan. Juga polisi. TNI mendapat penergesahan itu dari Kenil. Sampai hari ini, bahwa tentara tidak dibayar oleh, daripada rakyat sesungguhnya dibayar oleh bank dunia. Sebenarnya itu. Cuma diberikan melalui defense council. Inggris. Inggris karena nginduknya di mana nih, dalam posisi TNI ini. pada saat itu. Sejarahnya nih, Kenil, maka dapatlah uang lagi di situ. Perintahkan itu Brunei, sebagai koloni Inggris, pemerintahkan ke sini, ngantar uang ke sini. Dapat lagi dipotong lagi. Makanya gajinya kecil. Potong lagi banyak. Polisi kita dan polisi. Polisi kita mendapatkan izin bukan dari Pentagon Amerika sebagai sekuriti kansil. Tapi sejarah polisi Indonesia didasarkan primonya TNI di pencah, jadi dasar hukum berdirinya Polri. Baik. Bisa gitu. Barangga, katanya Empire Sunda ini bisa menghentikan perang nuklear juga. Ya, kemarin memang saya yang sampaikan. Saya pertanggung jawabkan bisa. Caranya bagaimana? Begini, sebagaimana kemarin saya sampaikan bahwa Sunda Empire memiliki sebuah sistem di antara sistem-sistem atau raja-raja sistem yang ada di bumi sekarang. Maka Bilgit mengundurkan diri. Maka Jekpa mengundurkan diri. Kami Sunda Empire lagi sedang membangun sistem. Maka kalau misalkan Dimas mengunanyain keratonya di mana, ya ada di sebuah sistem itu. Tidak membangun keraton-keraton baru, tidak ada. Kalau mau tanyakan Sunda Empire keratonya di mana, ya istana-istana yang dipakai saat ini adalah memiliki kekayaan atas Sunda Empire. Jadi kalau begitu, Sunda Empire enggak perlu iuran dan ngotakan. Ya ada, orang punya duit kok enggak punya iuran bagaimana. Punya harta kok. Begini, tatanan bumi ya, soal uang ya, soal uang. Karena Sunda Empire memiliki tatanan satu pikat, A-Land dan B-Land, ini undang-undang agraria nih, perlu tahu semua. Maka dasar atas setak uang negara, itu didasarkan atas bumi kedalaman dengan 6.000 km, sebanyak hampir 500 juta km ini lebih, 572 juta yang lebih, itu satu meter adalah boleh cetak uang di dalam tatanan bumi sebagai ABCD. Apa itu ABCD? Amerikan. Amerika sebagai security council. Tugas dari dari pesat penting itu. Kedua, British. British ini adalah memiliki atas perintah, atas tatanan di Finkansi. Prinsip poin, dunianya harus dicatat kembali. Dan kita memasuki dunia tiga. Itu itu aja poinnya. Kalau tidak ada penataannya, siapa yang mau nata? Siapa yang peduli itu nuklir diledakan? Sementara mereka istri dan anak-anaknya diselamatkan. Ada yang berani melawan sepulit. Siapa yang berdua diteriakkan? Nuklir memiliki sebuah sistem di antara sistem-sistem atau raja-raja sistem yang ada di bumi sekarang. Maka Bilkit mengundurkan diri. Maka Jekba mengundurkan diri. Maka Bilkit mengundurkan diri. Maka Jekba mengundurkan diri. Maka Bilkit mengundurkan diri. Maka Jekba mengundurkan diri. Aku sempat mengatakan papangan kutupan ada yang mengatakan bisa menghentikan nuklir. Boleh dibocorkan kepada kita barangkali ini bisa menjadi masukan bagi Bilkit. Ini yang bisa menghentikan disana nuklir. Bila menghasilkan sebuah tersusis tatanan di dalam kemasan Empire System. Empire System ini menyangkut tatanan yang bisa melakukan pada posisi pengaturan sistem-sistem yang ada di bumi saat ini. Dengan sistem-sistem yang lain. Kebetulan pada posisi ini kami juga sudah melakukan satu bentuk kerjasama. Instruksi soal nuklir ini sudah pernah diteruskan kepada pimpinan negara sebelumnya, Mas Rangga? Dengan Cekma. Sudah pernah diteruskan kepada pimpinan negara sebelumnya, Mas Rangga? Dengan Cekma. Sudah pernah diteruskan kepada pimpinan negara sebelumnya, Mas Rangga? Dengan Cekma. Yang pertama adalah membalikan satu jati diri bangsa. Bangsa-bangsa di dunia. Terutama dengan kelahirannya Empire System ini nanti akan menghadapi pada dunia ketiga. Dalam artian proses Sicilien atau sebut Persilce itu perjanjian agraria dari seluruh negara-negara itu berakhir. Dalam artian untuk diteruskan kembali. Dalam artian makanya kita tetap lagi. Makanya bisa lihat bahwa nanti dengan 15 Agustus 2020 ini sebuah sistem tata negara dunia yang ada di internasional. Sudah tahun 2000 adalah tugas patikan memimpin sebagai jalannya pemerintah sementara sejak pemerang dunia ketiga pada tanggal 15 Agustus 2020 berakhir tugasnya. maka kita memasuki zaman dunia ketiga besok dan saya sudah nyatakan bahwa bermulai berlakunya The World Revolution pada tanggal berakhir tugasnya. berakhir tugasnya.